Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Petani Indonesia Bapak Ibu Sakelayan Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kami hadir kembali Dalam acara menyampaikan informasi Yang menarik, menghibur, dan memberi manfaat Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah Penyakit busuk batang kelapa sawit Yang disebabkan oleh jamur Ganoderma polines Bapak Ibu Sakelayan Penyakit Ganoderma saat ini merupakan penyakit utama Yang menyerang tanaman kelapa sawit Penyakit ini sangat sulit untuk dikendalikan Oleh karena itu tujuan kita adalah Mengurangi laju infeksi dari penyakit Ganoderma Bapak Ibu Sakelayan Kerugian karena penyakit Ganoderma sangat besar Kerugian ini melalui dua cara Yaitu satu Pasti karena dia mematikan tanaman Sehingga buahnya tidak bisa kita panen lagi Itu kerugian yang pertama Merugikan langsung mati tanamannya Yang kedua adalah melalui penurunan TBS Berat jajahnya RBT-nya turun Tanaman yang terinfeksi Akan mengurangi berat jajah sebesar 40% Jadi bisa dibayangkan Jika satu kebun Misalnya satu hektar Dengan populasi 143 Yang mati Karena Ganoderma tadi Misalnya 23 tanaman Dan 20 tanaman lagi belum mati Masih hidup Masih terinfeksi Itu kerugiannya Mencapai 40% Jika normal Misalnya 100 kilo Maka berat-berat menjadi 40 kilo Ini kerugian Ganoderma sangat besar Oleh karena itu Marilah kita kendalikan Penyakit ini sedini mungkin Nah sedini mungkin Kalau sudah generasi 2, 3 Atau bahkan 4 Itu sudah menjadi endemik Kalau tidak dikendalikan Oleh karena itu Untuk petani-petani Sekalian Di seluruh nusantara Di Indonesia Maupun di Malaysia Itu Mohon Jika masih kecil Kita kendalikan Dengan bagus Pengendalian Tidak hanya yang bersifat Kuratif atau pengobatan Pengendalian itu Harus juga Bersifat preventif Karena apa Ganoderma Penyakit busuk pangkal batang ini Bersifat Soilborne patogen Jadi di dalam Tanah siklus hidup yang paling besar Sehingga apa Hampir tidak mungkin Digendalikan dengan Fungisida Ini patut dicatat Sulit mengendalikan Ganoderma dengan Fungisida Bagaimana kita Mau menyiram Tanah dengan Fungisida Seberapa banyak Dan itu Tidak akan efektif Oleh karena itu Pengendalian lain Kita Kembangkan Apa yang mungkin Harus cepat Kita laksanakan Jadi Untuk yang Digerasi satu Yang mulai Sudah ada Satu dua Tolong Kendalikan dengan cepat Dengan Tiga Curis berikut Tiga Curis berikut Jadi Bapak Ibu Sekalian yang sudah Punya Tanaman Sarut Mohon Yang pertama Harus Di Sensus Di Monitoring Dilihat Yang Terserang Bagaimana kita Tandai Pertama Sensus Kemudian Setelah kita Sensus Yang kedua Kita tentukan Kita determinasi Menjadi dua Gejara ringan Dan gejara berat Gejara Ringan Artinya Masih Mampu Tanaman tersebut Memunculkan Buah yang Bersama kita Paling Kemudian Gejara berat Apa itu Berkaitan Sudah Tanaman Tidak Mampu lagi Menghasilkan Buah Atau Sudah dapat Dikatakan Hampir Mati Maka ini Yang kita Masukkan Kategori berat Kita tidak Melihat Apakah itu Tubuh Buah Yang muncul Atau tidak Keteriannya adalah Sudah mau mati Atau tidak Dan muncul Buah Atau tidak Itu Tentukan Yang gejara Berat Nanti kita Apakan Yang gejara ringan Kita apakan Jadi itu Jurus Kedua Jurus Yang ketiga Untuk Tanaman Yang bergejar Berat Tadi Adalah Action Ini action Jangan Omong Doang Jangan Omro Cepat Lakukan Action Action Apa Tombang Bongkar Bakar TPP Tumbang Apa Kita Tumbang Tumbang Dengan menggunakan Cengso Atau yang lain Setelah kita Tumbang Yang kedua Yang penting adalah Dibongkar Bolnya Atau Bonggolnya Supaya itu Merupakan Sumber Utama Inukul Dari Ganderma Sehingga Bolnya Harus Dibongkar Diangkat Yang terakhir Adalah Dibakar Dicincang Pantau Batang Tadi Kemudian Dibakar Makanya Hati-hati Jangan Di tempat Tersebut Kalau Dinahan Dibawa Ke tempat Yang jauh Yang aman Supaya Tidak Terjadi Kepakaran Ini Yang Tiga Langkah Jurus Jadi Saya Ulangi Lagi Untuk Yang Kejara Berat Tadi Sensus Laksanakan Tentukan Serangan Berat Atau Ringan Jika Berat Lakukan Action TBD Tombang Bongkar Bakar Jadi Yang real Bisa Mengurangi Laju Infeksi Jaluderma Setelah Ini kita Sumber Inukulum Ini kita Buang Maka Akan Mengurangi Kemungkinan Terinfeksinya Tanaman Di sekelilingnya 6 tanaman Di sekelilingnya Akar Mereka Yang ini Akan Datang Dari berbagai Penjunur Tetapi Kalau Sumber Inukulum Sudah Kita Bungkar Kita Hilankan Akan Mengurangi Resipu Mau Ditambah Teknologi Yang lain Silahkan Mau Ditambah Krikoderma Silahkan Ini Yang Cepat Bisa Kita Lakukan Untuk Mengendalikan Penyakit Danoderma Sekian Dulu Kita Sampaikan Tiga Jurus Tadi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Donk Kira Sampaikan Shri Sampaikan Tiba Sampaikan 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 T Hof